Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Rabu, 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka atas kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020. Dari pantauan tribunews.com, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Johnny mengenakan rompi merah muda dan langsung dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Penetapan status tersangka itu dilakukan Kejagung usai melakukan pemeriksaan terhadap Johnny sebanyak tiga kali. Ada pun pemeriksaan ketiga dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya keterlibatannya di balik perkara korupsi yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah lebih itu. Sontak, usai kabar tersebut sosok Johnny G. Plait kian menuai sorotan, seperti apa profilnya? Johnny Gerard Plait lahir 10 September 1956 di Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Johnny G. Plait merupakan-merupakan politisi Partai Nasdem dan orang dekat Surya Paloh. Saat ini dia menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Nasdem. Johnny G. Plait merupakan lulusan Universitas Katolik Atma Jaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980-an. Sukses di bidang perkebunan, lulusan S1 Universitas Katolik Atma Jaya ini bersama rekannya masuk ke bisnis transportasi penerbangan. Pada masa berikutnya, dia pindah ke Partai Nasdem. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengangkat Johnny sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.